Arif the MVP Aiman player paling hot, paling bersinar dan mungkin paling banyak diperbincangkan dan banyak juga pujian kepada pemain 21 tahun ini yang sedang berada di peak performance tapi memang ada yang mengkaitkan juga sebenarnya cabaran Arif Aiman adalah levelnya nanti di Biala Asia seperti apa player ini juga yang membuat player naturalisasi Malaysia ini cukup reshow dengan performa beliau nah detail terkait hal tersebut seperti apa ikuti video ini sampai akhirnya selamat datang di JS Update Assalamualaikum Wr Wb selamat malam semuanya kembali jumpa dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Cakulat tentunya dari Indonesia oke di kesempatan kali ini kita akan membicarakan sosok Arif Aiman yang sedang berada di peak performance-nya kalau tak silap nih Arif Aiman di musim ini ataupun di tahun ini itu sudah 10 jaringannya di semua kompetisi kalau di Liga sendiri berarti sudah 6 jaringan dan sudah memberikan hantaran ataupun asis 10 karena kemarin ketika melawan kolobus DFC Arif Aiman berkontribusi dengan 1 jaringan dan juga 1 hantaran ataupun 1 asis jadi terus kalau asis Arif Aiman ini adalah pemberi asis terbanyak di Liga Super Malaysia nah terlepas dari itu performa Ciamik Arif Aiman yang sudah ditunjukkan beberapa tahun terakhir ini makin membuat player ini punya kepercayaan diri yang tinggi ini boleh dilihat ketika Arif Aiman bermain ya kadang-kadang sih kelihatannya egois ya tetapi itu memang kepercayaan diri Arif Aiman karena merasa mampu untuk melakukan dribbling, tusukan dan memang kebanyakan ini berhasil baik untuk agresivitas dari Johor Darultasi nah disini aku mau sampaikan terkait artikel dari harimau malaya.com terima pujian melambung kehebatan Arif Aiman akan diuji pada Piala Asia 22.3 ini artikel yang menarik ya kita coba baca usia perlawanan separuh akhir Piala FI yang menghasilkan Johor Darultasi berjaya marah ke perlawanan akhir selepas berjaya menewaskan selangor FC41 namun perkara yang menjadi perhatian raba adalah prosesi menaksubkan bintang muda sensasi Arif Aiman jadi ini kita tarik ke belakang lagi kalau melawan-pelawanan baru kemarin ketika satu jaringan dan satu gol ini mereview bagaimana Arif Aiman pada saat itu hat-trick kehebatan Arif Aiman menjaringkan hat-trick telah membuatkan rame yang kagum termasuk dua bekas ketua jurulatih kebangsaan yaitu Moh Azrai Hor Abdullah dan juga Datuk Raja Gobal memberikan pandangan berkenaan potensi pemain itu untuk berdiri setanding pemain-pemain bintang Asia yang lain selain menyifatkan pemain tersebut seperti jelmaan legenda bola sepak negara yaitu Arwah Mohtar Dahari dan Datuk Soh Cinaun ini legend-legend di bola sepak Malaysia namun di sebalik pujian melambung terhadap Arif pemain itu enggan mendapik dada sebaliknya beliau merendah diri dan berkata masih banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang pemain hebat nah ini respon dari Arif Aiman komit dan tidak pernah berpuas hati adalah salah satu kejayaan pemain muda itu tambahan pula mendapat sokongan dan dorongan daripada pemilik JDT Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Idris yang menasihati pemain itu supaya terus bekerja keras karena perjalanan dalam dunia bola sepak masih jauh nah ini tidak berpuas hati ini terbukti ketika Arif Aiman next match-nya selepas melawan Selangor di pekan ke ataupun perlawanan ke-15 Liga Super Malaysia melawan Kuala Lumpur City FC yang mana itu akan jadi lawan di final Bela FA Arif Aiman kembali cetak jaringan dan cetak satu hantaran ataupun asis Arif sememangnya terbukti menjadi fenomena bola sepak tanah air terutama dalam saingan Liga Domestik dan membuktikan kemampuannya dipentas AFC Champions League apabila berjaya membantu Harimo Selatan berjaya marah ke pusingan 16 pada musim lalu nah ini jadi kalau performa ataupun penampilan dan Arif Aiman di AFC Champions League itu sudah pernah dibuktikan di musim lepas ya bagaimana fenomenal JDT bisa lolos dari grup-grup grup yang berisi klub-klub besar ataupun juara-juara dari Korea dan Jepun dan Cina juga nah itu sudah ada history ataupun track record Arif Aiman di AFC Champions League namun cabaran sebenar untuk Arif adalah pada kejohanan dan bola sepak paling berprestij di Asia yaitu Piala Asia 22-3 yang akan berlangsung pada Januari 22-4 nah kalau Liga juara-juara asli itu kemungkinan bulan September grup stage-nya baru mulai kalau aku tak silap biarpun senarai pemain yang akan menyarung jersey Harimo Malaya masih belum diumumkan namun dengan prestasi menakjubkan yang dipamerkan sepanjang musim ini termasuk aksi cemerlanginya pada perlawanan persahabatan antara bangsa baru-baru ini 99% pemainan percaya Arif akan memperkuat pasukan pada kejohanan itu nanti jadi kita flashback lagi ketika sebelum bermain melawan selangor di semifinal Piala FA juga Arif Aiman tampil sangat luar biasa di FIFA MHD mungkin mudah untuk Arif mengucar asirkan barisan pertahanan lawan yang rankingnya lebih rendah dari pasukan kebangsaan tapi cabaran sebenar pemain itu adalah apabila bertemu pasukan gergasi Asia kita tahu ya ini karena Malaysia telah diundi dalam kumpulan bersama Korea Selatan Jordan dan juga Bahrain ini tiga timnya semuanya di atas Malaysia bahkan Korea Selatan ini udah negara Asia yang bisa berkompit bersama Jepang Iran dan Arif dengan negara-negara dari Eropa ataupun benua lain pentas Piala Asia adalah platform untuk beliau memamerkan kemampuan sebenar beliau dan jika berjaya pastinya banyak klub-klub besar ya di Jelik K-Lik ataupun Eropa akan berminat untuk mendapatkan hikmatnya jadi ajang Piala Asia juga ajang untuk memberi tahu kepada para scouting klub-klub besar di Asia ataupun di luar Asia bahwa wah pemain ini punya kualitas tunggu saja nanti terdahulu Arif berjaya merangkul anugerah pemain paling bernilai ataupun MVP di anugerah bola sepak kebangsaan sebanyak 2 tahun berturut-turut yaitu 2021-2022 apakah musim ini akan kembali lagi harapan tinggi diletakkan kepada Arif supaya dapat mengikuti jejak langkah seperti ramai pemain muda dari Asia lain termasuk pemain muda dari Kuala Selatan yaitu Kim Jisoo yang baru saja menyertai Brentford FC diharap pemain itu akan terus kekal tenang dan tidak berasa tertekan dengan harapan menggunung peminat terhadapnya nah ini Arif Aiman apa ya mungkin klub-klub untuk tayar Asia ataupun Asia Tenggara mungkin ada yang pernah menawarkan Arif Aiman tapi Arif Aiman juga harus bijak ya dalam artian kalau ada kesempatan mungkin keluar dan ada potensi ataupun garansi menit bermain tak ada salahnya untuk diambil dan pasti TMJ juga support tetapi TMJ tentu berdasarkan pengalaman yang sudah ada kita contoh soal Safa Wirasid yang pada masa itu ketika sedang berada di performance terus ke Portimo Nense ternyata karena kurang mendapatkan menit bermain ketika balik lagi ke JDD penampilannya sudah dikegesa dan apa ya kurang ya apa ya karena ketika Safa Wirasid pergi akhirnya balik lagi posisi itu sudah diisi waktu itu awalnya Ramadhan Zepuloh dan sekarang sampai sekarang kekal di kaki dari Arif Aiman jadi berdasarkan cerita macam itu atau kita tengok misalnya kayak Lukman Hakim juga udah banyak waktu dan sekarang mulai mendapatkan menit bermain tapi harus sabar gitu jadi ya kalau mungkin Arif Aiman ini memang akan ke luar negara pasti ada klausul kalau player ini mendapatkan kesempatan bermain dan secara Liga juga yang realistis dalam artian kalau misalnya hanya bermain di Eropa terus di Eropa ada di kastas kesekian ataupun Liganya kurang ada kompetitif dan segala macamnya ya mungkin Pak TMJ pasti akan tetap mempertahankan Arif Aiman atau tetap berada di JDT nah seperti itu Arif Aiman yang memang sekarang sedang berada di big performance sedang on fire ya kembali ke match terakhir aja satu jaringan satu A asis itu luar biasa nah mungkin itu kita tunggu sejauh mana apa yang dipertahankan Arif Aiman di musim ini sebagai pemain dengan asis terbanyak kenapa itu terus dikekalkan di tambah terus atau nanti akan disalin menurut korang seperti apa tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini kalau sudah kesilapan aku mohon maaf selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati